Para peternak sapi dimerangin khawatir dengan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk mencegah penyebaran PMK ini, para peternak mengupayakan menjaga kesehatan sapi dan kandang, serta memberi obat-obatan secara alami yang diketahuinya secara otodidak. Pasalnya saat ini belum ada bantuan obat dari pemerintah untuk pencegahan PMK tersebut. Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di beberapa wilayah di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi para peternak dimerangin. Apalagi saat ini para peternak sudah banyak menyetok sapi untuk penggembukan yang akan dijual pada hari Raya Idul Adha mendatang. Khairil, pemilik ternak sapi di kawasan desa Byuku, Tanjung, kecamatan Bangko Barat mengungkapkan, Adanya wabah PMK ini membuat dirinya harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan sapinya, namun dengan pengetahuan seadanya. Seperti menjaga kebersihan sapi dan kandang, memberikan obat-obatan yang diramu secara alami. Mengingat hingga saat ini belum ada pendataan maupun sosialisasi dan bantuan obat-obatan dari pemerintah kepada para peternak terkait antisipasi agar sapi mereka tidak terkena penyakit mulut dan kuku tersebut. Karena sapi itu susah mendapatkan, sapi luar itu tidak dapat lagi, ya tentu petani menjual barangnya mahal. Dia jual warga dengan barang mahal, otomatis kita harus jual lagi dengan mahal. Hingga kini belum ada temuan kasus PMK di Kabupaten Merangin. Peternak berharap agar wabah penyakit tersebut tidak masuk ke Merangin dan mengganggu penjualan, terlebih mendekati Hari Raya Idul Adha agar tidak berdampak terhadap omset mereka. Riko Saputra, CTV, melaporkan.